Di gubuk berukuran 2x4 meter inilah pasangan darto dan nalem tinggal. Hunian mereka berada di tengah hutan, di kaki gunung selamet, tepatnya di dusun Karanggondang, kecamatan Cilonggok, Banyumas, Jawa Tengah. Tempat tinggal pasangan kakek nenek ini harus ditempu dengan berjalan kaki naik turun gunung, menelusuri jalan tikus. Tanpa bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah, mereka hidup berkecukupan dari usaha berladang. Di tengah pandemi COVID-19, keduanya tak mengabaikan protokol kesehatan. Mereka tetap mematuhi aturan dengan menggunakan masker setiap hari. Demi bertahan hidup, sepasang warga Lansia di Goa Sulawesi Selatan harus hidup memprihatinkan di gubuk yang jauh dari permukiman penduduk. Pasangan ini bertahan hidup dengan mengandalkan air sungai dan upah hasil menggarap sawah milik warga. Dayeng Nasang dan istrinya Sariana tinggal di gubuk berukuran 3x3 meter di pinggiran persawahan di dusun Kampung Parang, kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Mereka telah menempati gubuk ini selama 9 tahun. Kerja sawah. Kerja sawah? Ya, 6 orang. Pilih menahanan kesehatan cari uang. Itu dibayar berapa biasa? Kalau 10 hari ya 150. Ini kesehatan tidak ada tempat tinggalnya tetap. Jadi saya beranisiatif untuk tinggal di sini dan insya Allah saya akan membantu dia untuk dikasih naik di situ untuk membangun rumah. Karena di sini kan sering banjir dikasih yang. Terbatasan ekonomi tak membuat pasangan lansia ini menyerah pada nasib. Mereka menyatakan tetap bersyukur lantaran masih sehat dan dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengharap belas kasihan dari orang lain. Tim Liputan CNN Indonesia